Kalau untuk urusan masalah hijab dan tidaknya, itu urusan dia. Saya juga gak menguruh dia untuk berhijab, kan gitu. Tapi kalau mencari Kang Sule sendiri, lebih suka Natalia yang berhijab atau tidak? Aku apapun suka, karena kita sebagai human, sebagai manusia harus suka. Karena setiap manusia di balik kecelekan pasti ada kebaikan, karena yang aku lihat adalah kebaikannya juga. Sule jadi salah satu orang, yang dicari untuk ditanyai perihal mantan istrinya, Natalia Holscher yang memutuskan untuk lepas hijab. Ia disebut-sebut, yang telah menyuruh Natalia mengenakan hijab, saat Ibunda Adzam itu muwala. Dalam artian lain, Natalia dinilai tak mengenakan hijab atas kemauannya sendiri. Menanggapi hal ini, Sule dengan tegas membantah. Ayah Rizky Fabian itu membantah bahwa dirinya lah, yang telah menyuruh Natalia untuk memakai hijab saat mereka menikah. Keputusan untuk memakai hijab murni berasal dari diri Natalia sendiri. Oh enggak, bukan saya yang nyuruh berhijab, dia sendiri. Dengan sendirinya, dia tiba-tiba pakai hijab. Saya seneng dong, dan gak ada suruhan. Beber Sule saat ditemui di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Sebagai seorang suami pada saat itu, Sule menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sekalipun, meminta Natalia untuk mengenakan hijab. Menurut Sule, perkara menutup aurat dengan hijab, adalah urusan Natalia dengan Tuhan. Ia merasa tidak berhak untuk memaksa Natalia memakai hijab. Lebih lanjut saat ditanya soal penampilan terkini Natalia tanpa hijab. Sule memuji mantan istrinya itu. Dia dari dulu memang cantik. Aku apapun suka karena kita sebagai human, sebagai manusia harus suka. Karena setiap manusia diberikan kejelekan pasti dan kebaikan, tuturnya. Sebelumnya, ustaz dari Sulaiman membongkar curhatan Natalia, yang mengaku terpaksa mengenakan hijab lantaran di suruh Sule. Kala itu Natalia ingin menjadi istri yang baik, sehingga mengabulkan permintaan Sule untuk memakai hijab. Dia memang setelah masuk Islam itu pakai hijab, karena disuruh sama mantan suaminya, sama Kang Sule kan. Natalia pakai hijab itu bukan karena Allah. Jadi dia merasa berpura-pura, mungkin itu bisikan-bisikannya. Padahal nggak mesti begitu, jelas ustaz dari dalam tayangan Youtube Cumi Cumi. Itu sebabnya, kini Natalia hanya ingin lebih mengenal agama Islam. Meski keputusannya melepas hijab menuai pro-kontra. Dia bilang, dia mau mengenal dirinya lagi sekarang. Dia ingin lebih mendalami Islam lagi, pungkasnya.